Nyokap-bokap gue waktu itu lagi banyak banget utangnya. Banyak lah utang-utangnya gitu. Terus gue ngeliat nyokap-bokap gue itu dimarah-marahin. Gue nangis lah sama yang lagi utang itu. Tak ada kehidupan seorang manusia pun yang lepas dari cobaan serta ujian. Begitu pula dialami oleh Indah Permata Sari yang belum lama ini membuka kisah perjuangannya sebelum menjadi aktris tanah air. Kisah masa lalu Indah yang merantau sejak kelas 6 SD demi membantu perekonomian keluarganya tentu saja membuat warganet kembali bereaksi. Tidak sedikit yang menyebut bahwa Indah telah berjuang demi keluarga tercinta bahkan sejak usianya masih sangat belia. Perjuangan Indah melunasi hutang orang tua. Situasi diperumit dengan sikap sinis Nurusia pada hari. Padahal segala cara sudah ditempu untuk melunakan hati Nurusia dari renovasi rumah sampai memberikan cucu pertama. Padahal Ari dan Indah sudah jungkir balik mencari uang. Salah satunya merintis usaha kuliner kecil-kecilan. Namun semua seolah tiada bermakna. Sebaliknya, konflik baru kembali pecah gara-gara Indah nekat membongkar rahasia hutang ibunya di kampung halaman. Makassar Sulawesi Selatan. Selain dirasa sinis, Nurusia juga dituduh diskriminatif pada Ari. Mari kita bandingkan perlakuan yang diterima Ari dengan perlakuan keluarga Ari pada Indah. Bandingkan pula perlakuan Nurusia pada Ari dengan perlakuannya pada Aslan Andi. Suami dari Sinta Motia Rebella, adik kandung Indah. Sosok Ari terkesan diacukan bahkan tak dianggap Nurusia. Kontras dengan perlakuan hangat orang tua Ari di bau-bau Sulawesi Tenggara pada Indah. Indah bak seorang ratu yang dibanjakan oleh ibu Ari Keriting. Lihat saja, bagaimana ibu indah Ari dengan sabar mengajari Indah memasak menu kuliner khas Pulau Buton. Tampak jelas, raut bahagia yang menghiasi wajah Indah di tengah keluarga Ari. Jinkan juga nasib Ari dengan Aslan Andi yang sama-sama menantu Nurusia. Saat Ari tak dianggap, Aslan Andi suami Sinta Bela justru dibangga-banggakan. Bahkan dipuja-puja Nurusia sebagai menantu idaman. Simak saja ekspresi bahagia Nurusia saat berjoget bersama Sinta. Sesuatu yang tak pernah dilakukannya bersama Indah dan Ari. Sekarang tuh gua ngerasa kayak netizen-netizen gitu ya. Kayaknya udah mulai mengerti sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Dulu pas gua awal-awal nikah sama Bang Ari, ya Allah, gua liburan nih, kerajaan empat. Kan gosong kan? Gosong dong, gitem dong, keling dong. Pulang-pulang gua bikin TikTok sama Bang Ari. Itu gua dihujatnya minta ampun. Kok semenjak nikah sama Bang Ari kulitnya jadi hitam banget? Udah jadi kucil banget, udah gak diurus ya ya? Ya jalanin aja sih, kadang kan juga masalah itu bisa dari mana aja. Bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari kerjaan juga gitu. Bahkan masalah datang karena diri kita sendiri juga. Bahkan bisa juga gitu. Jadi gua rasa kayak, kalau misalnya datang masalah ya nikmatin aja. Mungkin itu bisa jadi menambah kekuatan juga mungkin. Atau empati kita jadi lebih kuat, bisa jadi lebih bersyukur. Ya nikmatin aja lah, dan bisa berteman sama nasi. Pokoknya gua dari Makassar ke Jakarta itu setelah gua semester 2 SD, kelas 6. Itu udah pindah tuh. Iya. Tapi itu masih casting-casting, maksudnya belum ya signifikan syuting terus-terusan gitu. Belum. Masih casting-casting. Berdua sendiri dong? Berdua doang. Itu keinginan gua. Kelasana FSD udah bisa memutuskan. Lu pengen jadi artis? Tapi itu ada alasan sebenernya. Kenapa tuh? Yang gak pernah gua omongin. Gua tuh suka gitu modeling kan. Suka acting-acting di kaca gitu, gua suka gitu. Cuman pada saat kenapa gua memutuskan itu, Gua harus pindah ke Jakarta karena nyokap-bokap gua waktu itu lagi banyak banget hutangnya. Karena lagi buka usaha baru. Terus usaha baru kan masih rintis lah ya, jadi belum banyak pemasukannya gitu. Jadi banyak lah hutang-hutangnya gitu. Terus gua ngeliat nyokap-bokap gua itu dimarah-marahin. Bu nangis lah sama yang nagih hutang itu. Tapi bukan penghari kan? Bukan. Menangis. Tidak. 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 Ketika bulan suci Ramadan tiba, dugaan mendulang kejutan. Bisa jadi itulah yang mewarnai aktivitas grup Benua di bulan Ramadan ini. Ariel dan kawan-kawan justru bertekad agar bulan Ramadan ini bisa diisi dengan kusyuk penjelangkan ibadah puasa bersama kehangatan keluarga masing-masing. Mahir menghipratis penonton saat beraksi di atas panggung. Mungkinkah sebagai ayah, Ariel juga mahir menjalankan perannya mengajari alia yang tentang ibadah puasa? Ya, meski tidak tinggal dalam satu atap, ikatan ayah-anak antara Ariel dengan alia memang begitu kental. Uniknya, meski menjadi putri seorang superstar, toh Ariel tidak serta-merta memanjakan alia. Buktinya tidak seperti orang tua lain, Ariel nanti menjanjikan hadiah ataupun uang untuk memancing putrinya mau berpuasa. Kalau gue sejauh ini gak pernah, kalau buat puasa, gak pernah janjiin barang gitu, karena Dia dibiasain. Ya, gak mau ngebiasain. Karena biar dia ngelakuin itu memang karena hal yang sesungguhnya gitu. Karena biar niatnya murni. Oh, alia itu dia udah dari kelas berapa, jadi bukan sekarang ya. Jadi dari beberapa tahun yang lalu dia udah basah. Memang dari kecil banget, karena ngeliat aktivitas orang tuanya kan, jadi akhirnya belajarnya lebih dini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!